Bapak menarik buat teman-teman yang suka lip-streaming, karena kali ini kita kedatangan satu buah software baru di dunia perlip-streamingan, namanya adalah Movision Studio. Yes, Movision sekarang sudah ada versi desktopnya. Tapi untuk software Movision Studio ini, dia bukan software yang khusus dipakai untuk screen-codingnya, tetapi dia lebih ke software untuk lip-streaming. Nah, kemarin saya sudah sempat coba Movision Studio ini, dan kesempatan saya Movision Studio ini beda banget dibandingkan software lip-streaming pada umumnya. Nah, bedanya apa? Jadi, bedanya kalau misalnya kita pengen gunakan Movision Studio ini, kita tuh nggak perlu install. Nah, nggak perlu install maksudnya gimana tuh, Pak? Nah, jadi software Movision Studio ini dia sistemnya adalah web-based ya, yang artinya kalau misalnya kita pengen pakai software-nya, kita tuh cukup kunjungi aja halaman websitenya. Jadi, nanti segala pengaturan lip-streaming kita itu akan kita lakukan melalui halaman website Movision Studio ini. Nah, karena dia ini nggak ada file fisik yang mesti kita install, pastinya yang pertama, dia disini bakalan lebih ringan ya, dibandingkan software lip-streaming pada umumnya. Terus yang kedua, pastinya dia juga bakalan menghemat space pemimpanan pada komputer kita. Nah, jadi biar kalian nggak penasaran, jadi langsung aja disini saya akan ajak kalian turun sedikit mengenai software Movision Studio ini. Yang pertama disini kalian bisa kunjungi dulu halaman websitenya di Movision.com, dan kalau misalnya kalian sudah masuk di halaman websitenya, kalian bisa klik aja tombol get started, ini untuk memulai ya, menggunakan aplikasi Movision Studio ini. Nah, disini kalau misalnya kalian belum punya akun Movision, kalian bisa daftar dulu, dan untuk daftarnya disini kita menggunakan akun Google ya, atau akun Gmail. Nah, kalau sudah, maka disini kita akan masuk ke halaman akun dari Movision kita. Nah, step pertama disini kita coba tambahkan dulu ya, akun yang mau kita lip-streamingkan, caranya klik aja atokon. Terus disini ada beberapa pilihan seperti YouTube, Twitch, dan RTMP. Kalau RTMP, ini nanti kita bisa hubungkan akun lip-streaming kita secara manual ya, menggunakan StreamKey. Jadi, contohnya seperti Facebook Gaming, itu nanti kita bisa tambahkan secara manual lewat RTMP ini gitu. Sebagai contoh, saya coba tambahkan akun YouTube aja, dan disini tinggal kita pilih akun YouTube yang pengen kita hubungkan gitu ke Movision Studio ini. Kalau sudah berhasil terhubung, maka nanti akun kita bakal tampil di bagian atas ini. Nah, selanjutnya disini kita akan melakukan kustomisasi tampilan dari lip-streaming kita. Untuk melakukan kustomisasi tampilan lip-streaming, itu caranya gampang. Jadi, di bagian Studio List, kita bikin studio baru ya, namanya Studio gitu. Nah, di Movision Studio ini, dia juga menyediakan beberapa template atau tema lip-streaming gitu. Jadi, nanti kalau misalnya kalian mungkin pengen menggunakan tema bawaannya, nanti bisa dipilih aja. Tapi, kalau misalnya kalian pengen bikin secara manual ya dari awal, kita pilih aja yang New Broadcast ya, yang tampilannya Blink-PT seperti ini. Terus, kita select. Nah, kalau sudah, maka sekarang disini kita sudah masuk ke halaman Movision Studio-nya. Jadi, nanti untuk tampilan dari lip-streaming kita, itu akan kita kustomisasi atau kita atur di bagian sini gitu. Nah, kalau kita lihat ya dari segi fitur, disini dia memang cukup mirip ya dengan aplikasi lip-streaming pada umumnya. Hanya saja disini memang untuk tampilannya memang sedikit berbeda gitu. Nah, contohnya di Movision Studio, dia juga punya scene ya. Yang pertama mungkin kita akan bikin scene starting ya. Nah, buat menambahkan elemen seperti gambar, video, dan sebagainya, itu caranya gampang. Jadi, nanti kita bisa klik aja tombol plus yang di bagian bawah. Dan disini ada beberapa pilihan seperti kamera, mikrofon, virtual stream, dan sebagainya. Nah, untuk menambahkan gambar sendiri, kita tidak bisa menambahkannya lewat sini. Tetapi, untuk gambar itu kita bisa menambahkannya melalui menu image yang di bagian kanan sini. Nah, setelah itu kita klik tombol yang plus di bawah ini. Ini untuk memasukkan gambar yang ada di komputer kita. Jadi, gambar tersebut nanti bakal tampil di bagian sini. Dan kalau misalnya kita ingin menggunakan, tinggal kita klik aja. Setelah itu, ya kita atur ukurannya. Contohnya seperti ini. Nah, disini kalau misalnya kalian lihat, ini ada watermark Movision. Nah, kalau misalnya kalian ingin menghilangkan watermarknya, ini caranya gampang. Jadi, kalian masuk aja ke menu brand yang di bagian sini. Terus, kita disable aja. Nah, maka nanti watermarknya bakalan hilang gitu. Oke, disini untuk scene starting udah. Selanjutnya kita tambahkan scene yang kedua misalnya baca chat. Terus, kita masukin gambarnya juga. Nah, setelah itu di bagian tengah sini, disini saya pengen tambahkan webcam ya atau kamera saya. Nah, untuk memasukkan webcam atau kamera, caranya bisa klik tanda peseng di bagian bawah. Terus, kita pilih kamera. Di bagian kamera, disini kalian bisa pilih kamera atau webcam yang kalian gunakan. Terus, di bagian bawah disini ada mikrofon. Jadi, nanti kalau misalnya kalian pengen menggunakan mikrofon juga ya sekaligus webcam, ini bisa pilih aja mikrofonnya di bagian sini. Tapi, untuk kali ini kayaknya kita pilih yang don't use, karena nanti untuk mikrofonnya itu kita akan tambahkan secara terpisah. Nah, untuk fitur kamera yang ada di Movision Studio, dia juga punya efek ya atau fitur tambahan kayak gitu. Contohnya seperti Remove AI Background. Nah, ini fungsinya untuk menghapus background kita secara otomatis seperti ini ya, meskipun disini kita tidak menggunakan green screen. Terus, ada AI Background Setting. Ini fungsinya untuk mengganti background kita. Nah, contohnya seperti ini gitu. Habis itu ada Chrome Key. Ini nanti kalau misalnya kalian menggunakan green screen. Ini kita bisa hapus menggunakan fitur Chrome Key. Terus, ada juga fitur blur. Nah, kalau saya sendiri ini lebih suka fitur blur karena tampilan kamera kita kelihatan lebih bersih gitu. Kalau udah, kita klik aja tombol R. Nah, disini kalau misalnya kalian lihat, tampilan kamera kita ini belum masuk ya ke bagian scene kita. Biar kamera kita juga bisa masuk ke bagian scene, jangan lupa. Yang di bagian bawah sini, kita tarik ke bagian scene kita. Seperti itu. Nah, supaya tampilan kamera kita ini bisa berpindah ke belakang. Ini caranya gampang. Kalian bisa klik kanan aja. Terus, pilih layar beratnya atau ikonnya panah ke bawah seperti ini gitu. Nah, jadi nanti tampilannya bakalan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan tambahkan scene yang lain. Nah, jadi di scene ini nanti kita akan tampilin game yang kita mainkan gitu. Untuk menampilkan game, kita klik tanda plus. Terus, kita pilih yang share screen. Nah, jadi share screen ini fungsinya untuk menampilkan segala aplikasi yang sedang aktif di laptop atau komputer kita. Tinggal kalian pilih aja, terus pilih share. Nah, jangan lupa tampilan gamenya juga kita masukin ke bagian scene kita. Selanjutnya, di sini kita akan coba tambahkan kamera juga ya. Nah, untuk menambahkan kamera, caranya semuanya seperti tadi, tinggal kita tarik aja ke bagian scene kita. Nah, untuk kamera sendiri, kalau misalnya kalian pengen nge-crop diam jadi bentuk lingkaran ini, caranya gampang. Kalian bisa klik kanan, terus pilih yang masking. Biar tampilan kamera kita bisa bentuk lingkaran seperti ini. Terus, kita juga bisa kasih outline atau garis tipi seperti ini. Dan warnanya bisa kita sesuaikan aja, contohnya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian mungkin pengen nge-crop tampilan kamera kalian ya, bentuk lingkaran, ini bisa kita lakukan juga. Tapi, untuk kali ini kayaknya kita tetap gunakan bentuk kotak aja. Tetapi, di sini kita akan tambahkan satu buah frame ya, atau gambar gitu. Terus, kalau misalnya kalian pengen menambahkan tulisan, ini nanti kalian bisa masuk aja ke tab title. Setelah itu, di sini ada beberapa tema tulisan yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini kita akan coba bikin running text ya, jadi tulisan yang jalan dari kanan ke kiri gitu. Nah, jadi misalnya untuk tulisannya kita taruh di bagian atas sini. Nah, setelah itu untuk mengatur ukuran huruf, kalian bisa klik kanan. Terus, di sini ada beberapa pengaturan seperti mengatur font, terus mengatur ukuran hurufnya seperti ini. Nah, supaya tulisan ini bisa jalan dari kanan ke kiri, jangan lupa di sini kita tambahkan animasi. Terus, kita pilih yang animasi dari kanan ke kiri seperti ini gitu. Langkah berikutnya, jangan lupa kita masukin juga mikrofon kita supaya nanti ketika kita ngomong, itu suara kita juga bisa masuk pada saat kita live streaming. Untuk menambahkan mikrofon, kita klik tanda plus, terus kita pilih yang mikrofon. Di bagian sini, kita pilih mikrofon yang kita gunakan sekarang. Contohnya seperti ini. Dan jangan lupa untuk mikrofonnya juga kita tarik ke bagian live streaming kita seperti ini. Nah, tandanya mikrofon sudah masuk, ini nanti dia bakal muncul icon di bagian bawah tampilan live streaming kita. Nah, jangan lupa di scene ini kita juga masukin mikrofon kita. Nah, di Mobius Studio dia juga punya fitur preview, jadi nanti sebelum kita melakukan live streaming, kita bisa preview dulu tuh gimana sih tampilan dari live streaming kita gitu. Caranya nanti kalian bisa klik aja tombol broadcast yang paling atas, terus di sini kita klik start preview. Nah, jadi nanti preview dari tampilan live streaming kita, dia kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat di bagian jendela sini gitu. Nah, terus buat ganti-ganti scene, kalian tinggal klik aja di bagian scene yang pengen kalian gunakan, jadi nanti secara otomatis pada saat kita live streaming, dia otomatis bakalan ganti-ganti seperti ini. Nah, cuman di sini kalau misalnya kita lihat ya, dia belum ada efek transisinya ya pada live streaming kita. Untuk menggunakan transisi, ini caranya kalian klik aja start transition effect yang di bagian sini. Terus di sini tinggal kalian pilih transisi mana yang pengen kalian gunakan, contohnya kita pilih yang pad, dan di sini kita juga bisa atur dari sini, contohnya 1 detik gitu. Oke, dan yang terakhir di sini mungkin kita akan coba ya, lakukan live streaming ke YouTube. Tapi sebelum kita melakukan live streaming, kita bisa setting dulu untuk ukuran dari video live streaming kita nanti. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan seperti HD, Poli HD, dan Toki. Oke, ya tinggal kalian sesuaikan aja ukuran video mana yang pengen kalian gunakan, contohnya 4 HD. Dan di tab broadcast, di sini kita tambahkan dulu akun yang mau kita live streamingkan. Caranya klik add broadcast service, nah setelah itu tinggal kita klik use untuk menambahkan akun yang mau kita lakukan live streaming. Terus di sini kita bisa setting juga untuk pengaturan live streaming kita, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa atur judul buat live streaming kita. Terus di sini kita juga bisa tambahkan deskripsi untuk live streaming kita nanti. Kalau udah kita klik save, dan setelah itu untuk melakukan live streaming, tinggal kita klik aja start broadcast yang di bagian sini. Nah, untuk hasil live streaming menggunakan Mobizen Studio, dia hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah preview dari hasil live streaming kita, dan sekarang di sini kita masih berada di starting zone. Selanjutnya kita akan coba pindah ke scene baca chat. Nah, sekarang di sini kita sudah berada di scene baca chat. Dan berikutnya kita akan coba ke scene bermain game. Oke, sekarang di sini kita sudah berada di scene bermain game, dan sekarang ya teman-teman tinggal main game aja seperti biasa, gitu. Ya, jadi untuk hasil live streaming menggunakan Mobizen Studio ini, dia tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan menurut saya ini udah bagus banget lah ya buat kebutuhan live streaming kita. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini seputar Mobizen Studio, yang adalah sebuah software pendatang baru di dunia per live streamingan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mungkin masih bingung atau ada sesuatu hal yang pengen kalian tanyakan, jangan lupa, kalian bisa tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. So, terima kasih banyak what for kalian semua yang sudah menyebabkan dan menonton video kali ini sampai selesai. Kalau gitu, saya banggut tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih. Sub indo by broth3rmax